Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Pak Chani Jumpa lagi di Petaning Litar Channel Di video kali ini Tahap penyemayan Melon Jumbo F1 Melon Jumbo F1 Dan sebelum dimasuk Pembecingan Ini saya Rendam dulu Di air Air biasa Kurang lebih 2 atau 3 jam Nanti baru Langsung saya tanam Di Polybag Soalnya Jumbo ini Daya tambahnya Cuma 85% Jadi kalau tidak direndam dulu Takutnya tidak Tidak maksimal Seperti ini Setelah direndam Selama 2 jam Kondisi benih seperti ini Dan langsung Disiapkan Saringan Seperti ini Benihnya Dituangkan ke sini Saringan Supaya Benih tidak larut Kita kasih saringan Seperti ini Kita tunggu 5 atau 10 menit Nanti baru Dimasukkan ke beden Seperti ini Sebenarnya Banyak cara caranya Ada juga yang Setelah direndam Di open Setelah direndam Saya tuangkan Saya tuangkan Biar kering dulu Habis itu Langsung Saya Masukkan ke media Seperti ini Biar agak Biar agak Kering Dulu Nanti langsung Dimasukkan ke beden Seperti ini Seperti ini Sebelum benih Dimasukkan ke beden Usahakan Beden Dibasahi dulu Seperti ini Kalau sudah basah Kita lubangi Seperti ini Sekarang lubangnya Sekarang lubangnya Kita lubangi dulu Seperti ini Setelah selesai Dilubangi Bedengannya Baru masukkan benih Sini Seperti ini Dan cara memasukkannya Usahakan Yang lancip ini Di bawah Dan yang tumpul di atas Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah itu sudah masuk Nah seperti ini Caranya Dan mohon maaf Ini Malam Jadi Videonya kurang jelas Seperti ini Naruhnya Usahakan yang lancip ini Di bawah Jangan di atas Nanti tidak kebalik Seperti itu Setelah selesai Setelah selesai Kita tutupi Seperti ini Tidak usah Ditekan Yang penting Benihnya sudah Ketutup Seperti ini Tidak usah Tidak usah Ditekan Seperti ini Asalkan Sudah Ketutup Tidak perlu Dalam-dalam Seperti ini Setelah Setelah benih Selesai Masuk Kemedia Kita susun seperti ini Biar Cepat Kecambahnya Seperti ini Kita susun selama Satu hari satu malam Setelah satu hari satu malam Setelah satu hari satu malam Ditumpuan Kita jejer seperti ini Ini sudah Berkecambah Nah ini Kecambahnya sudah ada Nah ini Kelihatan Habis itu Nanti Dikocor pakai Tangki 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 ini Seperti ini Seperti ini 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 Tiga hari setelah Penyemaian Sudah Mulai Seperti ini Sudah mau lepas dari bijinya Untuk posisi daunnya Seperti ini Setelah umur empat hari Setelah umur empat hari Kita taruh di luar Biar terkena sinar matahari langsung Seperti ini Biar perkembangan cepat Nah ini sudah Ada Calon Daunnya Seperti ini Langsung ditaruh di luar Biar terkena sinar matahari langsung Seperti ini Dan usahakan setiap sore dikocor Biar tidak kering Umur 8 hari siap ditanam Seperti ini Ini berumur 8 hari Dan usahakan kalau nanam Jangan lebih dari 10 hari Jadi 8 hari 9 hari harus sudah ditanam Soalnya polybagnya kecil Nanti Kalau kebesaran kurang bagus efeknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih